Intro Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak Masa waksabigi diurung bari-bari Manggalepok-manggalepok Patah kayu pengkok, pengkok dimakan api Apinya cancurupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku Dimanapun kalian berada Dan salam bertemu lagi dengan channel kami Tijapi Banwa Kali ini saya ingin memplok atau membuat video Menjawab komen dari kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia Terutama masalah percampuran Dan masalah pakan burayak ikan betok Cara seperti ini sudah saya lakukan Dan alhamdulillah burayak ikan betok kami Mencapai 1 bulan setengah sampai 2 bulan itu sudah luar biasa Tumbuh kembangnya sangat cepat Nah jadi inilah bahan-bahan yang sering kami pakai ya Untuk pakan burayak atau larpa ikan betok Nah jadi yang kalian siapkan bahan-bahannya itu sangat sederhana ya Jadi seperti inilah Nah jadi pertama yang kalian siapkan adalah Undang Rebon ya Nah kalau kami di Kalimantan Selatan Menyebutnya adalah Undang Papa ya Undang Rebon Nah jadi Undang Rebon ini sudah saya blender halus ya Nah sudah saya blender halus Nah jadi ini Kita bisa memperkirakan saja Apa Ukurannya Di dalam Undang Rebon ini Ini ada Mempunyai protein yang tinggi juga ya Sekitar 12,7% proteinnya Nah jadi bayangkan 12,7% proteinnya Nah sedangkan ini Ini adalah kuning telur Nah kuning telur ini Protein yang terkandung di dalam kuning telur ini Ini sekitar 5% Nah jadi 5 dengan 12,7 Artinya 12% sudah ya Nah setelah itu Ada lagi pakan Yang agak besar ya Nah pakan Yang agak besar daripada ikan betok Ini sebenarnya pakan ikan betok ya Yang besar akan Tetapi Nanti saya Campur dengan air panas Lalu mereka akan mengembang Setelah mengembang Itu akan nanti Akan saya Aduk-aduk ya Saya campur semua bahan seperti ini Nah di pakan Indukan ikan betok ini Ini ada 33% Proteinnya ya Saya boleh dikemas Di kemasan karungnya itu ada 33% Nah jadi bayangkan 33% Tambah 12% Itu sudah 45 Ditambah lagi 5% Daripada kuning telur Nah ini Menjadi 50% Nah setelah itu Ini ada pakan Yang merek Pengli Nomor 0 Nah ini serbuk Nah ini Menurut dikemasan itu Ada 42% ya Nah jadi hampir-hampir Apa yang saya campur ini Itu hampir-hampir Sempurna ya Mencapai Hampir-hampir 100% Nah jadi inilah pakan-pakan Burayak Atau Larpa ikan betok Yang saya kasih Pakan ya Makanya Perkembangan dan tumbuh kembangnya Burayak atau Larpa ikan betok Saya sangat Cepat ya Pertumbuhnya sangat cepat Di dalam Kurun waktu Satu bulan setengah Sampai dua bulan Sudah Melebihi Besarnya itu Melebihi daripada Yang biasanya Nah jadi seperti ini Setelah itu Ini ada Empat bahan sudah ya Dan bahkan Empat bahan Seperti ini Sudah hampir Sempurna ya Mencapai Protein 100% Nah setelah itu Kalian siapkan Lagilah AM4 Nah karena Di AM4 ini Adalah Banyak mengandung Bakteri-bakteri baik Dengan Dengan yakul ya Nah seperti Dengan yakul Nah jadi Antara yakul Dengan AM4 ini Banyak sekali Mengandung Bakteri-bakteri baik Ya yang akan Nanti menumbuhkan Pelantan-pelantan Bakteri baik Yang Mempercepat Pertumbuhan Borayak Atau Larpa Daripada Si ikan betok Nah setelah itu Jangan kalian tinggal ya Jangan kalian tinggal Ini adalah Mulase Mulase ini adalah Tetes tebu Bisa kalian buat Sendiri Mulase ini Dengan Rebusan Daripada Gula merah ya Nah jadi Seperti inilah Caranya Nah jadi Kita mulai dari awal ya Nah jadi ini Pakan Yang untuk Pakan Larpa Indokan Ini saya kasih Air ya Saya kasih air Nah seperti ini Nah Nah jadi Nanti kita lihatkan 3 menit Sampai 5 menit Nanti dia berkembang Sendiri ya Sambil diaduk-aduk ya Nah Nanti dia akan Hancur Nah setelah itu Ini pakan Pengli Yang merek Nol Juga kita kasih Air hangat ya Ini air hangat ya Nah seperti ini Nah Nah jadi air hangat Nanti kita campur juga ya Nah seperti ini Nah Nah air hangat Seperti ini Nah Nah seperti inilah Kawan-kawan Nah Jadi kita aduk-aduk Terus ya Sampai betul-betul Merata Nah Nah setelah itu Kalian Campurkan nanti Disini bisa ya Kuning telur ya Kuning telur ya Nah seperti ini Kalian Remas-remas Seperti ini Nah Nah inilah rahasia Kami Yang selama ini Kami simpan Tapi sekarang Kami buka ya Kenapa pertumbuhan Burayak Atau lar Pada ikan betok Kami sangat Signifikan ya Sangat menonjol Dan besarnya Luar biasa ya Nah jadi seperti ini Jadi kita aduk-aduk Sampai Betul-betul rata Antara Percampuran Puning telur Tadi dengan Pakan tadi ya Nah seperti ini Nah Nah setelah itu Ini kita lihat Apakah ini sudah Sudah Hancur ya Nah Oh jadi belum ya Nah jadi Kita kasih lagi Sedikit Air hangat Nah air hangat Nah Nah sampai Betul-betul Dia hancur Sendiri nanti ya Nah setelah itu Ini Adalah Udang Rebon Nah jadi Udang Rebon ini Kalian kasih air hangat Juga ya Seperti ini Nah Kalian kasih air hangat Nah Nah setelah Kalian kasih Air hangat Lalu kalian Aduk-aduk ya Seperti ini Nah Nah setelah itu Nanti kalian Campurkanlah Yakul Yakul Karena di dalam yakul ini Ada mengandung Sejuta bakteri baik ya Untuk mempercepat Pertumbuhan Larpa Atau burayak Daripada Ikan betok Dan juga Ini adalah Salah satu Memancing Ikan betok tuh Nanti Bekerumun ya Mendatangi Umpan ini ya Atau pakan ini Nah jadi Seperti ini Jadi kita campurkan Sampai satu botol Habis ya Nah jadi Seperti ini Nah campurkan Nah jadi Seperti ini Kawan-kawan Nah Setelah itu Setelah sudah Diaduk Dan rata Nanti kalian Pakai AM4 ya AM4 Yang mana AM4 ini Juga banyak sekali Mengandung Bakteri-bakteri baik Yang nanti akan Menumbuhkan Pelantuan-pelantuan yang baik Nanti dipakan tersebut Nah seperti ini Nah ini Cuma satu Tutup botol ya Nah campur Aduk Nah Setelah itu Dengan mulase Mulase ini adalah Supaya merangsang Napsu makannya Ikan si betok gitu ya Nah jadi ini Mulase ini Cuma dengan Cukup satu Tutup botol ya Nah Nah setelah itu Kalian aduk Kalian aduk Sampai rata Nah Lalu Semua apa yang Di depan kita ini Kita Campur ya Seperti ini Nah seperti ini Nah Sudah Kalian aduk Mungkin sudah sampai rata ya Nah seperti ini Nah setelah itu Bahkan yang Fengli yang sudah kita Campur dengan kuning telur Tadi kita Taruh disini ya Semua ya Nah seperti ini Nah Nah sampai betul-betul Merata dia ya Nah Nah seperti ini Nah kita aduk juga terus Nah Nah ini sudah Menimbulkan Aroma Wangi dengan juga Aroma Daripada Yakult tadi ya Nah setelah itu Ini dicampur juga ya Dikampur disini Nah Nah seperti ini Nah dicampur semua Nah Dikampur semua ya Kawan-kawan Nah Jadi diaduk Diaduk sampai Betul-betul merata Nah Nah diaduk Nah setelah Ini tercampur rata Diusahakan nanti ya Ditaruh di Kain-kain Putih seperti ini Nah Secukupnya ya Nah setelah semua Ditaruh di Di kain ini Lalu nanti Kalian ikat Setelah kalian ikat Nanti dikukus ya Dikukus kurang lebih Satu jam Tujuannya apa Supaya Dikukus itu Nanti menimbulkan Aroma-aroma Yang sangat Menyengat ya Dan memancing Nanti ikan betok Untuk berkumpul Untuk Memakan ya Makan yang ada Disini tadi nanti Nah seperti inilah Nah Baiklah kawan-kawan Sebelum kita Melanjutkan video saya ini Dukung terus ya Channel kami Dengan cara apa Dengan cara Men-subscribe Like Comment Dan di-share Dan ingat Aktifkan terus Tombol loncengnya Agar video-video kami Yang berikutnya Tidak Kalian tidak ketinggalan Dan Jangan di-skip ya Agar kita Tidak gagal paham Nah Tujuan dan maksud saya ini adalah Untuk berbagi semuanya Agar Kawan-kawan Dimanapun kalian berada Bisa sukses ya Dengan pertumbuhan Yang sangat cepat Sekali Burayak Atau Larpa dari Ikan betok ini ya Kawan-kawan Nah jadi seperti ini Jadi kalian Aduk terus ya Nah Cuma menurut Pengalaman kami Ini bisa kita Nanti Dipermentasikan 1x24 jam dulu ya Nah setelah 1x24 jam Baru kita kukus Kurang lebih 1 jam Setelah itu Nanti kita taruh Di tempat Seperti ini ya Kain putih Seperti ini Nah setelah kita taruh Kita ikat Nanti ini bisa Nanti kita Tenggelamkan di air Yang Ada Burayak Atau larpa Daripada ikan betok tersebut ya Nah jadi seperti inilah Cara dan trik saya Kenapa Jadi Pertumbuhan Ikan betok Kami Atau Larpa dari Ikan betok Larpa daripada Papuya Atau ikan betok ini Sangat Cepat Pertumbuhannya Seperti inilah Rahasianya Yang sudah Kami Lakukan Sudah Bertahun-tahun ya Makanya selain daripada Pertumbuhannya cepat Napsu makannya pun Luar biasa ya Dan lagi Dia sehat Dan tahan daripada Segala macam penyakit Karena Ada Yakul ini sudah yang Meantisipasi Daripada penyakit-penyakit Atau Nanti virus-virus yang akan menyerang Tubuhnya si ikan ya Nah jadi seperti inilah Cara-caranya yang harus kita Baiklah kawan-kawan Salam Dan jumpa lagi ya Dengan Channel kami Tiga Pibanwa Mudah-mudahan Apa-apa yang saya bikinkan Video ini Mudah-mudahan akan jadi Mampat bagi kalian Terima kasih banyak Yang sudah menonton Video saya Dan saya ingatkan lagi ya Yang belum Yang belum Men-subscribe Channel kami Dukunglah Dengan cara Men-subscribe Like Comment Dan di-share Agar Kita sama-sama Dapat Berbagi Dan sama-sama Kita dapat Mengumpulkan Pundi-pundi rupiah Amin Amin Terima kasih banyak Kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak